Shalom, senang bersama-sama hari ini bisa menggali kebenaran firman Tuhan. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dari Matthews pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-22. LAI memberikan sebuah judul, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Dano Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di Dano, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakubus anak Sebedius dan Yohanes, saudaranya. Bersama ayah mereka, Sebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Haleluya. Saya akan memberikan judul dari pelajaran Alkitab kita hari ini. Transformasi Kehidupan. Dano Galilea terletak di lembah Jordan, 680 kaki di bawah permukaan laut, yang memiliki lebar 7 mil dan panjang 14 mil. Terdapat banyak ikan, dan seringkali terjadi badai yang mendadak di tempat itu. Petrus, dan Andreas, Yakubus, dan Yohanes, sedang melakukan tugas pekerjaannya di danau itu. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kamu akan kejadikan penjalan manusia. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat-ayat yang kita baca hari ini? Paling tidak ada empat panggilan yang harus kita neresponi, supaya kita bisa menikmati transformasi kehidupan. Latar belakang kita bukanlah tolak ukur Tuhan memanggil kita. Bisa saja Petrus, dan Andreas, Yakubus, dan Yohanes adalah nelayan-nelayan biasa, atau bisa jadi mereka adalah seorang pengusaha. Tuhan panggil semua orang, bisa jadi hari ini adalah waktu saudara mendengar firman ini, merupakan panggilan Tuhan atas hidup saudara. Tidak berduli latar belakang saudara apa, bisa jadi hari ini adalah panggilan itu buat saudara. Mari kita belajar empat hal tentang panggilan itu yang terdapat di Matius Pasal yang ke-19. Kata mari merupakan panggilan untuk mendekat. Waktu Yesus berjalan menyusuri Dano Galilea, Yesus memanggil mereka untuk mendekat. Saudara perlu meresponi dengan benar terhadap panggilan Tuhan atas hidup saudara. Pada saat apapun saudara sekarang, mari responi dengan benar panggilan itu, sebab Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Panggilan untuk mendekat adalah langkah awal untuk kita menerima transformasi hidup. Yang akan terjadi atas hidup kita. Transformasi itu hanya akan terjadi apabila kita mendekat. Dimulai dengan transformasi nilai-nilai. Transformasi karakter, ideologi yang akan saudara terima. Karena itu hampiri Tuhan, baca firmanya setiap hari. Bergaulah dengan Tuhan setiap hari. Mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua kata, ikutlah aku. Dalam Matius Pasal yang ke-4, ayat yang ke-19. Merupakan panggilan untuk belajar. Tuhan ingin mereka mengikuti Yesus. Tuhan ingin mereka melihat, memperhatikan setiap jejak-jejak pelayanan yang Yesus tinggalkan atas mereka. Bagaimana Yesus mengajar. Bagaimana Yesus menyembuhkan. Bagaimana Yesus membuat musisat. Bagaimana Yesus berdoa. Bagaimana Yesus menaruh belas kasihan atas banyak jiwa-jiwa. Tugas kita adalah belajar. Menjadi saksi. Belajar untuk berdoa. Belajar dari apa yang kita dapat dari Yesus. Belajar mengasih. Belajar bergaul. Dan belajar banyak hal. Mari kenali Tuhan. Ikuti setiap jejak-jejak Tuhan. Yang ketiga. Kata kamu akan kujadikan. Merupakan panggilan untuk siap dibentuk. Waktu Tuhan memanggil mereka. Tuhan ingin mengubah mereka. Membentuk mereka. Mentransformasi hidup mereka. Dari penjala ikan. Menjadi penjala manusia. Setelah mereka belajar mengikuti jejak-jejak Kristus. Tuhan inginkan mereka menghidupi pengajaran itu. Sampai pengajaran itu membentuk hidup mereka. Hal yang sama dengan kita. Sepanjang kita mengikuti Tuhan. Tuhan mau pengajaran itu membentuk hidup kita. Karakter yang kita terima itu tidak hanya sekedar kita dengar. Tapi kita membiasakan hidup dalam karakter itu. Buah roh yang sering kita dengar. Tidak hanya menjadi pemanis telinga. Tapi menjadi pelaku atas buah roh itu. Biarkan kita membiasakan diri dan menenggelamkan diri dalam setiap pengajaran. Menghidupi setiap firman. Day by day. Setiap hari. Sampai pengajaran. Sampai firmannya. Membentuk karakter kita. Membentuk hidup kita. Mentransformasi hidup kita. Yang keempat. Kata menjadi penjala manusia. Ini adalah tujuan dari sebuah transformasi kehidupan. Dari setiap langkah pertama. Panggilan untuk mendekat. Panggilan untuk belajar. Panggilan untuk siap dibentuk. Yang keempat. Tuhan ingin. Membawa mereka benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Mereka harus siap untuk meninggalkan yang lama. Menanggalkan segala kebiasaan yang lama. Mereka harus hidup dengan sebuah kebiasaan yang baru. Sampai kebiasaan itu menjadi karakter atas hidup. Melekat atas hidup mereka. Sampai orang boleh melihat Kristus atas hidup mereka. Mereka tidak lagi dikenal sebagai penjala ikan. Tapi mereka dikenal sebagai penjala manusia. Tuhan ingin mentransformasi kehidupan mereka. Dengan mengubah nilai-nilai ideologi-ideologi. Yang mereka bawa. Tuhan ingin menjadikan mereka sungguh-sungguh berbeda. Ya Tuhan ingin membuat mereka menjadi pribadi yang benar-benar berbeda. Tuhan ingin mentransformasi hidup kita. Dari fokus kepada nilai-nilai kebenaran pribadi kita. Kepada kebenaran yang kekal. Bukan lagi fokus kepada daging tetapi kepada roh. Transformasi kehidupan tidak akan terjadi jika saudara tidak mau meresponi panggilan tersebut dengan benar. Saudara harus menanggalkan nilai-nilai yang saudara anggap benar. Saudara harus siap menerima nilai-nilai yang baru. Dan mungkin akan sangat berbeda dari apa yang Anda percaya sebelumnya. Oleh karena itu Back to Bible Indonesia mengajak saudara untuk berani bayar harga untuk setiap transformasi hidup. Dengan belajar Alkitab setiap hari bersama kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap panggilan yang Tuhan berikan buat kami. Ajar kami untuk meresponinya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk siap dibentuk. Ajar kami Tuhan untuk siap menerima setiap pengajaran. Ubahkan kami menjadi pribadi yang berbeda Tuhan. Pakai hidup kami untuk memuliakan amal. Di tempat pekerjaan. Di tempat usaha kami. Tuhan pakai kami. Untuk kami boleh melihat apa yang Tuhan mau. Kami boleh menghasilkan nilai-nilai yang kekal. Yang akan kami bawa Tuhan. Ketika Tuhan selesai memanggil kami untuk melakukan tugas pekerjaan di dunia ini. Taruh penyertaan dan perkenananmu atas kami. Mampukan kami melakukannya. Biarkan kami juga mentransformasi Tuhan. Kehidupanmu. Nilai-nilai Kristus. Kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam namamu kami berserah. Terjadilah seperti yang kau pandang baik atas hidup kami. Haleluya. Amin.